Perhara di Gurung Gobi Jilid 9. Ha ha ha, itu milikku tidak, itu punyaku. Dan ketika senjata atau pukulan saling beradu kuat, Choa Ong maupun yang lain sudah bergerak menghantam yang terdekat maka semuanya terpental dan kita jatuh di tanah. Jin Mo yang bersenjata panjang mendengus mempergunakan kesempatan ini, galahnya. Mencongkel dan kita pun tahu-tahu tersontek ke arahnya. Dan karena memang hanya si hantu langit itu yang paling bisa, senjatanya mampu menjangkau sampai 3 meter lebih maka ketika semua terlempar ke kiri kanan si iblis tinggi kurus itu pun sudah menyambar kitab dan melarikan diri. Hei ijin Mo masuk hutan. Awas kawan-kawan, dia lari mau menyembunyikan diri. Jin Mo dikejar dan tentu saja tak boleh memasuki hutan. Kwe ibn dan istrinya sudah bergerak saling dahulu mendahului untuk menghadang atau menyerang si setan galah itu. Si pintu setan mencetikkan kuku-kukunya dan menyambarlah belasan sinar-sinar hitam ke punggung lawannya. Dan ketika Jin Mo menangkis namun yang lain juga menyambarkan benda-benda kecil, Jin To menendang kerikil dan puluhan kerikil. Menghantam si setan galah itu maka Jin Mo mengeram ketika beberapa dari senjata-senjata rahasia itu mengenai tubuhnya, lawan-lawannya berkelebat dan tahu-tahu berjungkir balik menghadang di depan, menjenggat. Jin Mo, serahkan butek Jin Kang setan galah, serahkan kitab itu. Jin Mo mementah dan marah menangkis teman-temannya. Ia sudah dihujani bacokan dan totokan ujung suling. Kapak di tangan Jin To malah mendesing dan hampir saja menyobek telinganya. Dan ketika ia menangkis namun galah terpental, ia memang kalah kuat maka Kwe ibo terkekeh-kekeh menjeletarkan rambutnya. Hai hik, mampus kau, Jin Mo. Serahkan butek Jin Kang atau kau mampus. Hah iblis itu berseru. Kalian licik, Kwe ibo, beraninya mengeroyok dan berbuat curang. Mana itu kegagahan kalian? Hai hik, siapa bertanya kegagahan? Bagaimana ketika kau dengan gagah tadi mengeroyok aku? Rasakan, ini hukumannya bagi dirimu, Jin Mo. Serahkan kitab atau kau melayang ke neraka. Tartar Jin Mo mengelak namun rambut masih juga mengenai pipinya, tergores dan marahlah kakek itu namun ia tak mungkin menghadapi lima orang temannya. Dan ketika ia mengelaksana sini dan menerima hajaran-hajaran senjata, mengerahkan Sinkang namun kekebalannya tembus juga maka si Tok tiba-tiba muncul dan raksasa yang tadi melarikan diri itu tertawa bergelak. Kiranya tak pergi jauh. Haha, rasakan kau, Jin Mo. Tadi enak saja mengebok pantatku dan sekarang aku ingin membalas, des Tengkorak menyambar dan menghantam pantatnya, pantat tepos yang membuat iblis itu menjerit dan terlempah roboh. Dan ketika Tengkorak kembali menderu-deru dan Jin Mo pucat, ia semakin berat lagi dikeroyok enam maka iblis itu tiba-tiba berseru kepada Jin Tau untuk menerima Butek Chin Keng. Jin Tau, terima kitab ini. Si pembunuh seribu tangan terkejut. Ia sedang enak-enaknya menghajar temannya sendiri itu ketika Butek Chin Keng tiba-tiba dilempar dan diberikan kepadanya. Hal ini sungguh diluar dugaan. Tapi karena itu adalah tujuannya dan untuk Butek Chin Keng siapapun siap mempertaruhkan nyawa, termasuk si pembunuh ini maka Jin Tau menarik kapatnya dan kitab itu pun ditangkap. Wut kitab sudah ditangan. Jin Tau dirang tapi akibat berikutnya adalah berhentinya teman-temannya menyerang Jin Mo. Cho Aung dan lain-lain membalik menghadapi dirinya. Dan ketika ia belum memutar tubuhnya untuk menyelamatkan diri, kitab baru saja ditangkap maka Raja Ular itu membentaknya dan langsung menyambar. Jin Tau, serahkan kitab. Si pembunuh terkejut. Ia sedang berpikir melarikan diri ketika tahu-tahu Raja Ular itu sudah mendahuluinya, disusul yang lain-lain dan Tong Si maupun Kwe I Bun juga menggerakkan tusuk konde atau kuku jari mereka. Dan ketika kapat diputar namun si Tok menderu dengan tengkoraknya, raksasa itu paling girang mengeroyok Jin Tau maka senjata itu mengebuk dan tepat sekali menghantam pundak si pembunuh ini. Haha, aku lagi-lagi dapat membalas des. Jin Tau mencelat dan terlempar. Ia berteriak dan memaki-maki dan bergulinganlah ia menyelamatkan diri. Tapi ketika lawan-lawan sudah memburu dan Jin Mo juga terkekeh bersama galah bambunya, iblis yang tadi dikeroyok itu kini balik mengeroyok maka kapat di tangan Jin Tau tak banyak berguna karena segera ia pun dihajar babak belur oleh senjata-senjata kawan-kawannya itu. Aduh, mati aku, krik des-des kwe i bun dan lain-lainnya enak saja mendaratkan serangan. Cho Aung terkekeh-kekeh dan kakek itu girang dapat melampiaskan kemarahan. Sulingnya bergerak dan kembali menotok atas telinga, menyelinap di antara putaran kapak karena Jin Tau harus menghadapi demikian banyak lawan. Dan ketika laki-laki itu pucat dan bingung mengelaksana sini, ia tak diberi. Kesempatan meloncat bangun maka kemarahannya dituangkan dengan melempar kitab kepada si Tok, hal yang tak diduga raksasa itu. Si Tok, kau terima saja kitab ini. Si Tok terkejut dan tertegun. Ia sudah dihajar kawan-kawannya dalam memperebutkan butek Chin Keng ini, ketika tadi ia membela kwe ibu. Dan ketika kitab datang dan ia menerima, tentu saja otomatis maka kawan-kawannya membalik dan raksasa tinggi besar itu gentar, ganti melemparkannya kepada Cho Aung. Aku tak berani, biar saja Cho Aung. Si Raja Ular terkejut. Ia juga tak menduga bahwa si Tok tiba-tiba melempar kitab yang baru saja diterimanya. Jin Tau sudah melompat bangun di sana dan menyeringai keji. Bukanlah kebaikannya kalau ia memberikan kitab kepada si Tok. Justeru si racun dari barat itu bakal menemui bencana kalau menerima kitab. Dan ketika kitab dilempar kepada Cho Aung dan racun dari barat itu tak berani menerimanya, Jin Tau kecewa karena berarti tak dapat membalas sakit hati. Maka Cho Aung yang menangkap dan menerima kitab ini tiba-tiba terkekeh dan coba melarikan diri memasuki hutan. Hehehe, biar ku pinjam sebentar. Namun nasibnya sama dengan teman-temannya tadi. Begitu ia memutar tubuh dan mau pergi maka Jin Mo dan Tong Si sudah menghadangnya, langsung menyerang dan sibuklah kakek itu menangkis sana-sini. Dan ketika yang lain-lain maju dan ia kewalahan, Cho Aung gentar maka si Raja Ular itu melempar kitab kepada Kwe Ibun, yang selama. Ini belum mencicipi memegang kitab, karena istrinya tadi yang menyimpan. Kwe Ibun kau saja. Namun Kwe Ibun melemparkannya kepada seng istri. Tong Si menangkap tapi tak berani lama-lama, mementak berseru kepada Kwe Ibo agar menerima kitab itu. Dan ketika Kwe Ibo terkekeh tapi melempar kembali kitab kepada Jin Mo, yang melempar dan memberikannya kepada yang lain maka jadilah Butek Chin Keng itu berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain di udara. Hehehe, aku tak mau menjadi korban. Biar nanti saja kalau sudah ada yang mengalah. Benar, Jin Mo juga berseru dan melemparkannya kepada yang lain, Kapok. Aku juga belum bergeirah, Kwe Ibo. Biar nanti saja kalau sudah ada yang tidak mengejar-ngejar aku. Haha, aku juga tak mau. Biar yang lain mampus dulu dan silahkan yang lain. Begitulah, kitab berputar-putar dari satu orang ke orang yang lain. Butek Chin Keng legit berpindah-pindah dengan Kero menggelikan di udara. Mereka yang tadi bernafsu untuk menguasai tiba-tiba saja sekarang tak berani menerima, kalau belum ada yang roboh. Dan karena masing-masing tak mau menjadi korban dan Cian Jiu Jintou tertawa bergelak, dialah yang paling peryang di antara semuanya. Maka tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan didahului oleh pekik atau bentakan mengguntur. Pincheng lebih berhak akan kitab ini dan Butek Chin Keng yang disambar atau ditangkap. Bayangan ini, yang bukan lain Jibeng Hoshio adanya tiba-tiba sudah membuat tujuh tokoh sesat itu terkejut dan berlompatan mundur. Mereka dikibas oleh serangkum angin dasyat dan masing-masing terhuyung. Jibeng Hoshio telah menangkap atau merampas kitab itu dengan amat cepatnya. Gerakannya demikian luar biasa dan tujuh siluman langit itu tak menyangka kedatangan wakil Gobi ini, tertegun dan berubah mukanya namun tiba-tiba mereka terkekeh. Kiranya saling cok-cok di antara mereka telah membuat Hoshio itu mampu mengejar, kini merah pada memegang tongkat dan Hoshio tua itu tampak menggigilah marah bukan main karena ditipu tongsi. Dan ketika ia membalik dan mementak siluman wanita itu, tongsi terkejut dan berubah mukanya maka pukulan Taesan Apting menyambar wanita ini dan tongsi mencelat kaget. Pinceng kau tipu. Tongsi mengelak. Ia kaget ketika tahu-tahu pukulan itu menghantamnya. Seng Hoshio tampak demikian marah dan ia maklum apa penyebabnya, bukan lain karena butek cinkeng itu. Dan ketika ia mengelak namun pukulan tetap mengejar, wanita ini berteriak maka kawai ibun, suaminya, maju membantu. Des. Dua-duanya terlempar. Jibeng bagai harimau beringas yang meskipun tua tapi gigi-giginya masih utuh, menghajar dan berkelebat menyusul tongsi lagi namun wanita itu melepas jarum-jarum beracun. Dan ketika jibeng mengebut dan jarum-jarum terpental berhamburan, menyambar atau menyerang coa ong dan kawan-kawannya maka lima siluman yang lain menjadi marah dan sitok. Sudah memberi aba-aba untuk menyerbu. Suaranya menggeledek bagai suara si Hoshio tua. Hantam Hoshio ini. Bunuh dia. Tujuh siluman langit tiba-tiba bersatu. Mereka itu tiba-tiba menerjang jibeng Hoshio dan wakil Gobi yang sakti dan lihai ini dikeroyok. Dan ketika jibeng memutar ujung lengan jubahnya dan pukulan Taisan Apting menangkis semua serangan itu, terpental dan lawan-lawannya berteriak kaget. Maka Hoshio ini sudah mengamuk dan balas menyerang mereka. Pin Cheng kalian perdayai. Pin Cheng kalian permainkan. Ah, Pin Cheng tak akan mengampuni dan hari ini Pin Cheng akan membunuh. Hebat sepak terjang Hoshio itu. Kemarahannya yang letup-letup dan minta jalan keluar sudah dilampiaskannya dengan pukulan-pukulan lengan baju. Jubah Hoshio ini mengeras dan tidak ada satu senjata pun yang tak berani ditangkisnya. Mulai dari suling di tangan Cho Aung sampai kepada kapak berkilau di tangan Qian Jiujinto itu. Semua ditangkis dan terpental dari tangan pemiliknya. Dan ketika Hoshio sakti ini juga mengeluarkan ilmu temboknya, Cui Pupokian maka lawan tak dapat menembus tubuhnya karena gulungan atau hawa sakti dari ilmu tembok itu membungkus tubuh si Hoshio. Hebat, luar biasa sekali. Keledai gundul ini seperti harimau kelaparan. Tidak, bukan kelaparan, Cho Aung, tapi seperti harimau haus darah. Lihat, ia mencorong dan matanya tak berkedip-kedip memandang kita. Bukan kita, tetapi tongsi dan ketika iblis wanita itu pucat karena lawan memang lebih memandangnya daripada yang lain, Kwe Ibun sendiri sampai ngeri dan seram perasaannya maka Jibeng sudah berkelebatan dan naik turun mengelilingi mereka. Pukulan-pukulan Taisan Aptingnya semakin dasyat. Pin Cheng akan membunuh, hari ini Pin Cheng akan membunuh. Semua mengkirik. Tujuh siluman langit yang terdorong dan selalu terpental bertemu ujung lengan jubah Hoshio itu menjadi ngeri dan takut. Lain Jibeng Hoshio yang tadi lain Jibeng Hoshio yang sekarang. Sekarang Hoshio ini seperti singa kelaparan atau has darah yang demikian penuh benci memandang mereka. Mereka maklum apa yang menyebabkan itu karena mereka memang telah mempermainkan Hoshio ini, terutama tongsi. Dan ketika kepada iblis wanita itu Hoshio ini lebih melancarkan serangan gencar, tongsi pucat dan gentar tak keruan. Maka Jibeng menerima pukulan-pukulan semua temannya untuk tetap dapat mengejar dan menghantamnya dengan pukulan Taisan Apting itu. Hoshio gobi ini seperti gila. Tolong! Kwe iblis terkejutlah sedang menusuk bola metu Hoshio itu dengan kesepuluh kuku-kuku jarinya yang berbahaya. Seng Hoshio tidak berkedik kecuali membuang kepala sedikit, dayi tergores dan tidak apa-apa. Dan ketika galah maupun kapak juga bak bik-buk menghantam Hoshio ini, terpental, maka tongsi menjerit ketika ia berusaha menangkis Taisan Apting namun pundaknya terpukul juga. Krak aduh! Tongsi menjerit dan terlempar. Iblis wanita ini tak kuasa menahan sendirian dan pundaknya pun hancur. Ujung lengan jubah yang memukul dengan amat telak itu tak kuasa dilindungi sinkangnya pula. Tongsi mencelak dan roboh di sana, tusuk kodenya pun hancur. Dan ketika yang lain menjadi pucat dan gentar, satu di antara tujuh siluman langit roboh maka Kwe ibn melengking dan tiba-tiba dari kesepuluh kuku jarinya menyambar jarum. Dan ketika jarum kecil kemetu dan mulut Hoshio ini. Krep-krep-krep Hoshio itu mendengus dan menerima semua jarum dengan mulutnya. Sambaran kemetu disedot dan tiba-tiba semua jarum ke arah mulut. Kwe ibn yang hendak mencelakai si Hoshio tiba-tiba dibuat terbelalak karena tak ada satupun jarumnya yang runtuh. Semuanya masuk atau menyambar mulut. Hoshio itu yang dibuka lebar-lebar. Dan ketika jarum ditelan dan mulut dikatup, Kwe ibn tersentak maka jibeng membentak dan jarum-jarum yang tadi dikunyah atau dikeremus hancur di dalam mulut Hoshio ini tiba-tiba dihamburkan atau disemprotkan ke segala penjuru. Jibeng Hoshio bagai orang kesetanan. Pincheng akan membunuh. Kalian semua akan Pincheng binasakan. Kwe ibn dan lain-lain kaget bukan main. Mereka ngeri melihat keberingasan wakil Godi ini. Jibeng Hoshio seperti orang kalap. Dan ketika mereka mengelak namun ratusan jarum hancur menyebar ke segala penjuru, jarum itu telah dikunyah atau dilumatkan Hoshio ini. Maka Cho Aung dan kawan-kawan menjerit ketika hamburan jarum-jarum halus itu menancap dan melukai tubuh mereka. Cho Aung bahkan mengaduh-aduh ketika satu jarum menancap di kelopak matanya. Aduh, Hoshio dan Jibeng Hoshio keledai kesetanan. Tujuh siluman langit itu kalang kabut. Mereka benar-benar tak menyangka kedasyatan Hoshio ini, amukannya yang amat ngebirisi dan tentu saja membuat mereka takut gentar. Dan ketika mereka melempar tubuh bergulingan dan Cho Aung serta kawan-kawan melihat ancaman bahaya, Hoshio itu benar-benar akan membunuh mereka. Maka wakil Godi ini mengejar dan Kwe Ibo yang pertama membuat onar dikebut atau dihantam dengan ujung lengan bajunya. Prat. Kwe Ibo memekik. Ia merasa remuk tulang pinggulnya dihantam ujung jubah Hoshio yang sedang marah besar itu. Ia mau meloncat bangun ketika tiba-tiba ujung jubah itu meledak. Dan ketika ia roboh dan kembali terguling-guling, keadaan sungguh berbahaya maka iblis wanita ini tiba-tiba melempar granat tangan dan Jibeng Hoshio terkejut ketika mendengar ledakan. Dar. Hoshio itu mengelak dan menyampokan lengan bajunya lah terpaksa mundur tapi tiba-tiba dari kiri dan kanan terdengar ledakan-ledakan lagi. Tujuh siluman langit tiba-tiba teringat granat-granat tangan yang biasa mereka miliki, seperti milik Kwe Ibo tapi bentuk atau warnanya saja yang berbeda. Dan ketika masing-masing melepas itu dan si Hoshio dikepung asap tebal, sebentar kemudian tertutup pandangannya maka Cho Aung berteriak pada teman-temannya agar lari. Mundur, Hoshio ini berbahaya. Semua pergi. Tujuh siluman langit bergerak. Mereka mengangguk dengan muka gentar melihat kehebatan atau kesaktian Hoshio Godi ini. Dulu Hoshio itu tidaklah sehebat sekarang karena dulu mereka imbang dengan Jibeng Hoshio ataupun ketua-ketua persilatan yang lain, baik Ho Aung San maupun Kun Lun atau Heng San tapi begitu semuanya sadar dan Kwe Ibo sudah menyambar istrinya untuk dibawa lari, masing-masing bergerak dan menyelamatkan diri maka Jibeng Hoshio yang terkurung atau tertutup asap hitam tiba-tiba menjejakan kakinya dan melompat ke atas tinggi sekali. Orang akan terkejut melihat gerakan Hoshio ini, mumbul dan tahu-tahu sudah di puncak pohon yang amat tinggi. Dan ketika ia menggigit, memandang kiri kanan namun merobek bungkusan hitam yang didapatnya dari tujuh siluman langit, Butek Chin Keng yang dicari-cari maka Hoshio itu tiba-tiba melotot lebar karena yang jatuh adalah serpihan kertas kecil-kecil berbentuk segi empat, bukan Butek Chin Keng. Keparat Hoshio itu menggelegar dengan suara menggetarkan. Jahanam kalian, Jibmo Tianit. Butek Chin Keng yang kalian bawa ini bukan Butek Chin Keng lalu menyambar dan turun seperti burung, Cho Aung dan kawan-kawannya kaget karena berpelantingan oleh suara si Hoshio yang bagai letusan gunung maka tahu-tahu Hoshio itu sudah di depan mereka lagi dan mengamuk. Pincheng kalian tipu. Pincheng kalian permainkan. Ah, Pincheng tak akan mengampuni kalian dan mana itu kitab Butek Chin Keng. Cho Aung dan lain-lain kaget setengah mati. Mereka sudah bergerak untuk melarikan diri ketika tahu-tahu Hoshio itu muncul, membentak dan suaranya bagai gunung menggelegar yang membuat tanah yang mereka injak berderak-derak. Tempat itu tiba-tiba bagai diserang letusan gunung dan gempa bumi. Lawan mengamuk lagi dengan amat marahnya. Dan ketika Taisan Apting kembali menyambar dan mereka dibuat jungkir balik, pukulan demi pukulan bertubi-tubi menghantam mereka maka Cho Aung dan kawan-kawan tertegun melihat Hoshio itu membuang bungkusan hitam yang isinya serpihan-serpihan kertas itu. Bukan Butek Chin Keng. Ah, apa yang terjadi? Bagaimana bungkusan itu bukan terisi kitab? Benar, apa yang terjadi, Cho Aung? Bagaimana Butek Chin Keng tidak ada? Kita tertipu. Jangan-jangan ditukar tongsi. Keparat Kwe Ibon membentak dan membela istrinya. Bungkusan itu bukan pertama-tama jatuh di tangan istriku, Jin Toh. Bungkusan itu berpindah-pindah dari tangan si Tok dan lain-lain. Sewaktu digobi kita berempatlah yang membawa secara bergilir. Jangan-jangan kaulah pencurinya. Tutup mulutmu si pembunuh menjadi marah. Kau dan aku sama-sama tahu gerak-gerik masing-masing, Kwe Ibon. Jangan-jangan istrimu yang licik itu yang telah menipu kita. Dia menukar Butek Chin Keng dengan serpihan kertas. Kalau ia menipu tak mungkin mau mempertahankan bungkusan itu sampai dihajar babak belur oleh kalian. Tutup mulutmu. Tapi, tapi apalagi? Justru kaulah yang kucurigai menukarnya, Jin Toh. Kau licik dan biasanya banyak akal. Kau berpura-pura menuduh orang lain pencuri tapi kau sendiri pencurinya. Keparat si pembunuh naik darahnya. Jaga mulutmu, Kwe Ibon. Atau ku pecahkan kepalamu. Sudah, sudah Jin Mo dan Coa Ong membentak teman-temannya itu. Kita sekarang menghadapi Hwasyo yang mengamuk ini, Jin Toh. Nanti saja dibicarakan lagi dan lihat pukulannya. Des Jin Toh mencelat oleh kelengahannya sekejap, terlempar oleh pukulan Taisan Apting dan mengeluhlah laki-laki itu bergulingan menahan sakit. Dan ketika ia meloncat bangun dan Jibeng Hwasyo mendengus-dengus di sana, heran tapi tetap marah besar. Maka ia berkelebatan dan satu per satu dihajarnya tujuh siluman langit itu. Semua kata-kata lawan didengar tapi semuanya ini bahkan menjadikan Hwasyo itu bertambah marah saja. Ia merasa sakit hati dan dipermankan habis-habisan. Jibeng yang biasa penyabar dan welas asih mendadak berubah bagai seekor singa buas yang kelaparan. Segala ajaran agama tak diingatnya lagi dalam saat seperti itu karena yang adai Allah membunuh dan membunuh. Ia merasa dipermainkan habis-habisan oleh tujuh orang. Lawannya ini. Tongsi masih menggeletak dan tak jadi di bawah suaminya, Kwe Ibun sibuk mengelak atau menangkis pukulan-pukulan si Hwasyo. Dan ketika tujuh siluman langit itu tunggang-langgang dan satu demi satu senjata mereka patah-patah, si Hwasyo sebaliknya demikian kuat dan liat. Maka mereka yang hendak melarikan diri menjadi putus asa karena putaran ujung lengan baju Hwasyo itu telah menyedot atau menarik mereka untuk tetap berkumpul di tengah, tak dapat keluar. Selaka, mati kita. Hwasyo ini kalap. Benar, tamatlah riwayat tujuh siluman langit, Jinmo. Tapi kita harus juga mampu membunuhnya untuk pengantar ke dasar neraka. Ia terlalu hebat, lengan jubahnya mengeluarkan kesaktian bergulung-gulung. Ah, aku juga putus asa, Jinmo. Tapi kita masih punya granat tangan. Lepaskan itu dan kita mati sampiu. Jinmo dan lain-lain mengangguk. Kehebatan Jibeng Hwasyo sudah tak tertandingi lagi dan mereka mengecil harapannya. Hwasyo itu terlampau sakti dan diam-diam mereka kagumpukan main. Ini tentu berkat Butek Chinkeng. Tapi ketika mereka mengeluarkan granat tangan dan melempar ke Hwasyo itu, dikebut dan terbawa gulungan hawa berputar tiba-tiba semuanya tersedot dan granat-granat. Tangan itu tertangkap si Hwasyo. Habiskan semua senjata ledak kalian. Pincheng akan menerimanya. Enam orang itu pucat. Mereka mencoba lagi namun lagi-lagi senjata itu tak mampu jatuh ke tanah. Putaran lengan baju yang seperti angin beliung menyedot atau menghisap apa saja di tempat itu. Jangankan granat, tubuh mereka sendiri terputar-putar dan hanya berkat usaha mati-matian. Maka mereka tak terlalu dekat dengan Hwasyo itu, yang tentu akan memukul pecah kepala mereka. Dan ketika granat habis ditangkap satu per satu dan enam orang itu benar-benar putus asa, kematian sudah membayang di depan mereka. Maka KWIbo tiba-tiba berseru untuk mendekat dan melancarkan pukulan berbareng. Tak perlu berusaha menarik diri dari putaran ujung lengan jubah. Kita mati Sampiyo. Hantam dan bunuh Hwasyo ini. Semuanya setuju. Mereka tak melihat jalan lain lagi karena Jibeng Hwasyo telah mengurung mereka dengan taisan aptinya yang bergulung-gulung. Kesaktian. Hwasyo itu luar biasa dan Sinkangnya pun hebat sekali. Seumur hidup baru kali ini mereka berhadapan dengan orang demikian liai, padahal masih ada Jibeng Hwasyo Seng Ketua Gobi yang tentu lebih hebat lagi. Dan ketika semua mengangguk dan suling ataupun tengkorak patah-patah, si tok mengeluh dan berkali-kali terbanting roboh. Maka tujuh, eh, enam orang ini mengeluarkan bentakan berbareng dan masing-masing menubruk ke depan. Dan menghantam Hwasyo itu, tidak lagi menjauh atau berusaha melepaskan diri dari gulungan pukulan Sinkang. Des! Jibeng Hwasyo terkejut dan tersentak. Ia tergetar juga ketika tiba-tiba enam orang lawannya itu hendak menyatukan Sinkang. Selama ini, dia belum menghadapi serangan semacam itu karena masing-masing menghindar dan bekerja sendiri-sendiri. Tak ada yang bergabung karena mereka memang orang-orang yang berwatak egois, masing-masing membela kepentingan dirinya sendiri. Maka begitu ia terkejut ketika tiba-tiba enam orang lawannya mengeluarkan bentakan berbareng, Kwe Ibo dan lain-lain menyatukan Sinkang untuk menggempur dirinya. Maka Hwasyo itu menyambut dan suara bagai gunung roboh menggelegar di tempat itu. Jibeng baru kali ini menghadapi enam pukulan Sinkang sekaligus. Dari depan dan kiri kanan menyambar enam pukulan dari enam orang lawannya itu. Dan ketika Seng Hwasyo bergoyang sementara yang ada di depan mencelat terlempar, Cho Ong menjerit dan roboh melontakan darah segar maka berturut-turut yang lain juga terbanting dan mengeluh pendek. Kwe Ibo yang ada di samping kiri juga menjerit tertahan, disusul oleh Jin Mo. Yang mendelik disambut pukulan Hwasyo itu. Dan ketika semua berpelantingan dan jibeng bergoyang-goyang, aduk pukulan yang amat dasyat itu menggetarkan jantung si Hwasyo Godi maka berkelebatlah sesosok bayangan hitam yang melepas sesuatu. Jin Mo Tianit, tak perlu khawatir. Aku membantu kalian. Jin Beng Hwasyo terbelalak. Ia merasa sesak dadanya oleh aduk pukulan yang amat dasyat itu, betapapun ia tergetar dan merasa sesuatu yang amis di mulut. Ia rupanya terluka. Maka begitu seseorang tiba-tiba datang dan menyerangnya dari samping kanan, ia tertegun, maka pukulan itu tak dapat dielak dan Hwasyo ini kaget karena itulah pukulan Taisan Apting. Des! Seng Hwasyo melotot. Ia hampir tak percaya bahwa ia sendiri dipukul oleh pukulan Taisan Apting. Pukulan itu adalah milik Gobi tapi sesuatu membuat Hwasyo itu berjengit dan mengaduh. Seekor ular tahu-tahu menggigit leharnya. Ular beracun yang amat ganas. Dan ketika Hwasyo itu terbelalak dan seng ular masih menancap di lehernya, ia bergerak dan mengeremus hancur kepala ular ini maka Hwasyo itu terhuyung memandang lawan. Kau, kau siapa? Orang berkedok ini tertawa aneh. Ia tidak menggubris pertanyaan Hwasyo itu karena tiba-tiba ia meloncat pergi, menghilang dengan cepat setelah ia memukul dan melontarkan ularnya kepada lawan. Dan ketika Jibeng tentu saja marah dan membentak parau, mengejar tapi tiba-tiba roboh terguling maka Hwasyo itu pucat karena racun yang masuk ke tubuhnya tahu-tahu telah mendekati jantung. Ia merasa jantung dan dada sebelah kirinya nyeri. Omi Tohut, kau, kau Hwasyo ini berkelojotan. Ia yang mencoba bangun namun roboh lagi segera merasa seluruh tubuhnya panas terbakar, tenaga tiba-tiba lenyap dan kagetlah Hwasyo itu karena ular yang menggigit tubuhnya ternyata benar-benar amat beracun. Cho Aung yang roboh dan terbanting di sana melihat kejadian ini, terkejut karena itulah ular tiga warna yang amat berbisa. Ularnya yang dulu hilang di Gobi. Dan ketika Raja Ular ini juga terkejut karena ular itu amat berbisa, siapa yang terpagut bakal mati tiga detik. Maka Jibeng Hwasyo yang berkelojotan dan merintih-rintih di sana coba bertahan dan mengerahkan tenaganya. Hwasyo ini sebenarnya hebat kalau saja tidak baru beradu. Sinkang dengan enam orang lawannya. Baru mengalami guncangan dan tiba-tiba saja dalam keadaan seperti itu datanglah seseorang yang menghantam dengan pukulan Taisan Apting. Pukulan yang khas dimiliki tokoh-tokoh Gobi. Dan karena itu berarti pengkhianatan dan Hwasyo ini kaget sekali, demikian kagetnya sampai ia tak sempat mengelak sambaran ular berbisa itu. Maka Hwasyo ini mengerang ketika seluruh tubuhnya sudah terbakar oleh bisa ular. Ia tak sadar bahwa kulit tubuhnya tiba-tiba sudah menjadi tiga warna, hijau kuning dan biru. Dan ketika Hwasyo itu berkelojotan dan Cho'a Ong terbelalak lebar di sana, kaget dan juga heran maka Hwasyo itu mengeluarkan keluhan panjang dan tiba-tiba roboh dengan tubuh memujur kaku. Tewas tak mampu bertahan. Jahanam terkutuk sesosok bayangan lain berkelebat dan memaki, Apa yang terjadi, Ji Beng Losuhu? Siapa yang membuatmu seperti ini? Ah, kau menjadi korban ular tiga warna. Cho'a Ong dan teman-temannya terkejut. Mereka itu juga bengong oleh kejadian cepat ini, masih nanar dan luka-luka dalam oleh pukulan si Hwasyo yang dasyat. Kalau saja mereka tidak maju berenam tentu mereka sudah tewas dan hancur dengan tubuh remuk. Sinkang si Hwasyo sungguh luar biasa dan tak satupun di antara mereka yang sanggup bertahan. Maka begitu seseorang membantu mereka dan menyerang Hwasyo ini, menghantam dengan pukulan Sinkang di saat Hwasyo itu bergoyang-goyang maka mereka semua bengong melihat orang itu masih juga melepas seekor ular berbisa ke lahir si Hwasyo. Siapapun bakal celaka kalau sudah dipagut. Ular tiga warna, ular itu adalah satu-satunya milik Cho'a Ong tapi si Raja Ular waktu itu tak membawanya, terbukti selama ini tak pernah kakek itu mengeluarkan ular-ularnya karena sudah habis dipakai ketika bertanding di Gobi. Maka ketika Hwasyo itu roboh dan akhirnya tewas, Seng Hwasyo diguncang oleh pukulan Taisan Apting yang dimiliki sesama tokoh Gobi maka pagutan ular berbisa yang tak sempat dielaknya telah membawanya ke akhirat. Ji Beng Hwasyo tewas dengan mati mendelik. Ia penasaran dan dalam keadaan bertanya-tanya siapa tokoh yang membunuhnya itu, pertanyaan yang tentu saja membuat Hwasyo itu penasaran dan kaget, bahkan barangkali sampai di akhirat sanapun. Dan ketika Cho'a Ong dan lain-lain tertegun dan melihat bayangan kedua ini, yang kiranya si naga emas sahabat Gobi maka berturut-turut. Muncul bayangan-bayangan lain dan Prat Kwa Hwasyo muncul di situ. Suhu tewas. Ah, suhu terbunuh. Cho'a Ong dan lain-lain cepat menyingkir. Mereka itu tertatih bering sut bangun dan menahan sakit, dua kali batuk-batuk namun darah segar yang akan terlontak keluar ditelan. Demikian pucatnya mereka itu melihat ancaman bahaya. Kwe Ibu sudah menyambar istrinya dan menyelingap memasuki hutan. Dan ketika yang lain juga menyusul dan untung si naga emas dan Hwasyo Hwasyo Gobi itu tak melihat mereka, perhatiannya tertujuk kepada Jiben Hwasyo yang tewas maka tujuh siluman langit itu menyingkir dan pergi secara diam-diam. Hujan tangis dan bentakan-bentakan terdengar di luar hutan itu. Pat Kwa Hwasyo marah melihat tewasnya guru mereka. Dan ketika mereka sadar dan berkelebatan mencari musuh yang telah membunuh guru mereka itu maka semuanya kecewa karena Cho'a Ong dan kawan-kawannya telah pergi, tak meninggalkan jejak. Keparat, mereka menghilang. Mereka telah membunuh Suhu. Benar, mereka takut melihat kita, Suheng. Dan rupanya juga terluka. Tujuh dari delapan Hwasyo itu merah padam. Guru mereka tewas dan tentu saja anggapan jatuh pada Jit Motianit. Tujuh siluman langit itulah yang dicari guru mereka dan telah membuat tonar di Gobi. Justru karena mereka itulah Gobi jadi porak-poranda. Dan ketika si naga emas juga tertegun dan melihat bekas-bekas pertempuran, yang dasyat sekali maka pemuda ini menahan runtuhnya air matu dengan memondong mayat Jibeng Hwasyo. Ah, biar Pin Cheng yang membawa, satu di antara Pat Kwa Hwasyo berseru, kaget melihat perbuatan si naga emas. Tapi ketika pemuda itu menolak dan berkata biarlah tak apa, yang lain mengiring dan berjalan di belakangnya maka Jih Hwasyo dan adik-adiknya terharu. Ini balas budiku kepada almarhum setelah ajalnya. Jibeng Loh Suhu telah menyelamatkannya waku ketika Choa Ong dan kawan-kawannya hampir menewaskan aku, Siaw Suhu. Biarlah aku membawa mayatnya dan kita kembali ke Gobi. Tujuh dari Pat Kwa Hwasyo mengusap air mata. Mereka jadi ikut-ikutan menitikan air mata. Setelah pemuda yang gagah ini juga meruntuhkan air mata. Tangis dan kemarahan bercampur menjadi satu dan mereka pun tahu apa yang dimaksud si naga emas. Memang di Gobi pemuda itu hampir saja tewas setelah Jin Tau dan Jin Mo masuk mengeroyok si pemuda, membantu Choa Ong. Dan ketika semua berangkat dan rasa haru serta dendam menyertai mereka, mayat Jibeng Hwasyo dibawa kembali ke Gobi, maka dapat dibayangkan betapa gempar dan gaduhnya suasana di tempat perkumpulan para Hwasyo itu. Gobi geger untuk kesekian kalinya lagi bukan oleh masuk atau menyerangnya musuh-musuh tak diundang melainkan justeru oleh tewasnya seorang tokoh mereka. Jibeng Hwasyo adalah tokoh nomor dua dan merupakan wakil pimpinan setelah Jibeng Hwasyo, Seng Ketua. Yang menghilang dan sudah lama ini tidak menampakkan diri karena bertapa. Dan ketika jenazah itu disemayamkan di dalam dan semua orang kaget dan pucat, tadi tokoh pimpinan itu masih sehat dan segar-bugar maka segera dikabarkan bahwa pembunuhnya adalah tujuh siluman langit, terutama Choa Ong. Kakek Iblis itu mempergunakan ularnya. Lihat, leher Seng pimpinan dipagut tular tiga warna. Kalau kelak kita bertemu kakek itu maka dia harus dibunuh. Kita harus melapor kepada Chiang Bunjin, ketua. Bagaimana kita menyampaikannya dan siapa yang akan menyampaikan? Hektometer, aku yang akan menyampaikan. T.W. Ahwasyo, orang tertua dari Pat Kuahwasyo tiba-tiba muncul. Dia membuat adik-adiknya kaget karena sejak tongsi dan kawan-kawannya itu muncul maka suheng mereka ini justru menghilang. Jihwasyo, murid kedua atau sute dari T.W. Ahwasyo itu berkerut kening dan memandang penuh selidik suhengnya ini, yang tiba-tiba muncul. Tapi ketika Seng Suheng tampak acuh dan hal ini mengherankan adik-adiknya, T.W. Ahwasyo membalik dan mengebutkan lengan bajunya maka ialah yang mewakili dan menjadi utusan untuk menemui Chiang Bunjin atau ketua yang sedang bertapa. Wajah Ahwasyo itu pun muram tapi tak ada yang berani mengganggu. Gobi sedang berkabung dan tak enak rasanya mempersoalkan kemana saja T.W. Ahwasyo itu pergi. Kenapa tak pernah muncul dan sebagainya lagi. Dan ketika Jihwasyo dikedip oleh adik-adiknya yang lain, yang memberi isyarat agar menyusul atau menyertai suheng mereka itu maka Jihwasyo justru berkata agar Seng Ji atau saudara nomor tiga yang mengikuti suheng rupanya lagi mempunyai persoalan sendiri. Wajahnya serius dan keningnya pun berkerut-kerut. Kalau aku menyertainya dan ia tidak berkenan maka salah-salah aku ditegurnya dan mendapat marah. Seng T. saja yang pergi dan ikuti T.W. Ahwasyo. Aku takut dan jangan-jangan kena damprat. Kalau begitu siapa lagi? Biar aku si naga emas tiba-tiba maju, menawarkan diri. Aku juga heran dan curiga akan gerak-gerik suheng kalian itu, siau suhu. Bagaimana kalau aku mengintilnya dan melihat apa yang didapat dari Chiang Bunjin? Hektometer, Seng Sicu termasuk orang luar, tapi telah membela Gobi. Kalau tidak melihat persahabatan Sicu dengan tetua-tetua Gobi tentu kami melarang. Baiklah, Pin Cheng mengabulkan, Sicu. Tapi hati-hati karena ruang pertapaan Chiang Bunjin di tempat sunyi. Langkah atau jejak sekecil apapun pasti terdengar. Sebaiknya Sicu tak usah terlalu dekat dan lihat atau dengar saja dari jauh. Baik, terima kasih, Jisuhu. Aku akan ke sana. Jisuhu dan adik-adiknya memandang. Mereka itu telah memberi izin dan ada sedikit rasa was-was di hati mereka, takut kalau Chiang Bunjin atau ketua marah. Tapi karena mereka juga segan kepada TWA Suheng mereka itu, sinaga emas tentu lebih bebas dan mempunyai alasan kalau ditegur. Maka mereka dapat menenangkan hati dan pemuda gagah itu telah berkelebat dan mengikuti bayangan TWA Hwasio secara diam-diam. Ada kecurigaan dan rasa aneh di hatinya. Mereka melihat selama beberapa jam ini murid tertua Jibeng Hwasio itu justru tak muncul-muncul. Dia heran karena selama ini yang tampak adalah Jih Hwasio dan enam adiknya yang lain. TWA Hwasio, murid tertua ini justru ngumpet entah kemana. Dan ketika dia berkelebat dan mengikuti Hwasio itu, yang berjalan dan menuju ke sebuah bukit di belakang gunung-gunungan batu maka tibalah sinaga emas ini di tempat yang sekelilingnya dipagari kawat berduri. Di tengah-tengah sana tampak sebuah gundukan tanah hitam seperti kuburan. Dan TWA Hwasio berhenti di situ. Mohon izin, Seng Hwasio berseru dan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut tepat di depan kawat berduri di hadapan gundukan tanah hitam itu, suaranya serak dan agak mengigil. Teocu TWA Ji ingin melapor, supek. Sesuatu yang penting telah terjadi. Sinaga emas menunggu. Dia menjadi tegang juga karena suasana dan tempat di sekitar situ terasa seram. Gundukan tanah di tengah-tengah bukit itu terasa mendirikan bulu kuduk. Tidak tampak lubang atau apa-apa tapi disitulah ternyata ketua godi bertapa, entah dengan care bagaimana. Apakah ada di dalam kuburan itu? Dan ketika gaung si Hwasio lenyap namun tak ada jawaban, sinaga emas tertegun maka TWA Hwasio mengulangi lagi seruannya dengan lebih nyaring. Supek, Teocu TWA Ji mohon menghadap. Ada sesuatu yang penting yang hendak Teocu laporkan. Tapi, seperti tadi, tak ada jawaban atau suara sambutan. Sinaga emas menjadi heran dan dia malah menjadi ragu apakah betul di tengah-tengah gundukan tanah itu ada orangnya. Dilihat dari segenap penjuru tak ada lubang atau tempat persembunyian di gundukan tanah hitam itu. Jangan-jangan Hwasio itu salah bicara. Tapi ketika Hwasio itu mengulang untuk ketiga kalinya dan suaranya lebih keras dan nyaring, mengandung sedikit kedongkolan maka tiba-tiba terdengar jawaban yang entah dari mana. Tampaknya melingkar-lingkar dan seolah dari delapan penjuru mati angin. TWA Ji, kau datang membawa teman? Ada apa datang mengganggu ku? Ampun Hwasio itu tiba-tiba gemetar menjatuhkan jidat. TECU datang tanpa kawan, supek, pak de. Datang untuk melapor sesuatu yang telah menimpa gobi. Hektometer, apa itu? Suara itu tenang dan datar. Dan kenapa kau yang datang, TWA Ji? Kenapa bukan gurumu? Ampun, Hwasio ini menggigil. TECU, TECU ju seru hendak melaporkan ini, supek. Bahwa suhu, suhu telah tewas terbunuh. On Mi Tohut suara itu tenang tapi jelas bergetar menyatakan kaget, sedetik saja. Apa yang terjadi, TWA Ji? Dan bagaimana itu? Pin Cheng hanya punya waktu tiga detik dan setelah itu kau pergi. Tidak, tidak supek. Tiga detik terlalu sedikit. TECU hendak melapor bahwa suhu terbunuh dan yang membunuh adalah Jitmo Tianit. Siapa sekarang yang menggantikan suhu dan bagaimana TECU membalas sakit hati ini kepada tujuh siluman langit yang telah cukup bentakan itu disusul teriakan TWA Ji. Pin Cheng tak mau diganggu lagi, TWA Ji. Pergi dan sekarang urus teman-temanmu yang lain serangkum angin dasyat menyambar dan melempar Hosyo ini, yang terpaksa menghentikan kata-katanya karena tiba-tiba tubuhnya telah terbang di bawah pukulan dari tengah gundukan tanah itu. Entah bagaimana caranya dan kapan pula pukulan itu dilakukan tahu-tahu murid Ji Beng Hosyo ini telah mencelat. Dia mau melanjutkan kata-katanya tapi supeknya telah membentak dengan melemparnya melalui kesaktian tinggi. Dan ketika Hosyo itu terguling-guling dan jatuh di luar pagar kawat, tubuh dan pakaiannya robek-robek maka Hosyo itu menangis dan berseru. Suhu, ada pengkhianat di dalam gaubi. Beng Kong Su Heng mencurigakan gerak-geriknya. Namun tak terdengar jawaban atau sahutan atas jerit atau teriakan Hosyo ini. Dan ketika TW Aji merasa penasaran dan masih berteriak-teriak lagi, berseru menyebut-nyebut nama Su Hengnya, Beng Kong Hosyo yang menjadi murid supeknya itu mendadak tubuhnya terangkat dan terlempar lagi, jauh terguling-guling di sana dan Hosyo itu kaget serta pucat. Ia tak melihat supeknya namun dirinya tahu-tahu terlempar, hendak berteriak lagi namun tubuhnya kembali mencelat dan terangkat lebih jauh. Dan ketika tiga kali berturut-turut ia dilempar dan jatuh di bawah bukit, merintih dan mengerang maka naga emas yang tertegun tiba-tiba keluar dan tak sampai hati. Siow Suhu, maaf. Supekmu tak mau kau ribut-ribut di sini dan mari pergi. Kau Hosyo ini terkejut. Kau di sini song si cu. Mengikuti pin ceng? Maaf, si naga emas semigurat malu. Su-temu yang menyuruh aku ke sini, siow Suhu, mengiring atau menjaga keselamatanmu. Aku. Pantas Hosyo itu marah, melompat bangun. Supek mengira aku membawa teman, orang si song. Dan aku kena marah gara-gara ini. Ah, kau lancang dan geram mendorong pemuda itu tiba-tiba Hosyo ini lari pergi dengan muka merah padam. Ia memaki pemuda itu sebagai orang lancang yang berani memasuki daerah terlarang. Kalau bukan kesalahpahaman itu barangkali supek ia tak akan melemparnya seperti itu. Dan ketika pemuda ini tertegun dan merasa bersalah, ia ingin membersihkan si Hwesyo maka tiba-tiba ia malah naik bukit dan berlutut di depan pagar kawat berduri itu, tahu bahwa di sana Chiang Bunjin atau ketua Godi bertapa. Ji Leng Lo Suhau, maaf bahwa aku Kim Leong Pian Song Lim datang mengganggu. Akulah yang kau kira teman si TW Aji tadi dan aku datang secara lancang. Maafkan aku karena murid keponakanmu tadi benar-benar datang sendiri, tanpa kawan. Aku tahu, sebuah suara menjawab. Dan cepat pergi dari sini, Sung Si Chu. Kalau tidak mengingat persahabatanmu dengan Godi tentu kau mati. Pergilah. Kim Leong Pian si naga emas merasa tubuhnya tahu-tahu terangkat naik dan terlempar. Ia coba bertahan dan ingin berdiri sendiri namun apadaya ia tak kuat. Gerakan atau sambaran angin di depan itu amatlah hebatnya. Dan ketika ia berseru tertahan dan terlempar ke belakang, masih dalam keadaan berlutut maka pemuda itu pucat memuji lawannya. Tidak. Lecet atau babak belur seperti murid Ji Beng Ho Sio tadi. Lo suhu, kau hebat sekali. Namun tak ada jawaban. Ketua Gobi yang bersembunyi dan entah berada di mana itu telah membuat lawannya menjauh dari pagar. Si naga emas juga tak berani mendekat karena ia tahu akibat apa kalau nikat. Ia telah lancang memasuki wilayah terlarang dan hanya karena ingin membersihkan nama si TW Aji saja maka dia berani mendekat. Dan ketika ia berseru dan memuji kagum, tak ada jawaban atau tanggapan akan ini maka sesosok bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya dan mendengus. Seng Si Chu, kalau tidak mengingat persahabatanmu dengan Gobi maka Pincheng. Pasti membunuhmu. Pergilah, dan urusan Gobi biar kami selesaikan sendiri. Ah, bengkong lo suheng kiranya, si naga emas terkejut dan melompat bangun, seorang hwasyo tinggi besar tahu-tahu telah ada di situ. Dari mana saja kah selama ini, lo suheng? Bagaimana tak pernah muncul selama Gobi diobrak-abrik musuh? Kenapa kau tak pernah keluar? Hektometer, Pincheng dipanggil suhu. Dan ada Jisusok yang mengurusi semuanya itu. Gobi kini berkabung, harap kau pergi dan tidak usah kembali ke sini lagi. Lo suheng. Si naga emas tiba-tiba membentak, marah. Kenapa sikapmu demikian kasar dan tidak bersahabat? Bukankah aku membantu Gobi dan membela mati-matian? Apakah kau tidak tahu bahwa akulah yang membawa jenazah Jibeng Lo Suheng yang terhormat? Hektometer, kau sahabat Jisusok, Seng Si Chu. Dan itu benar. Tapi Su Suheng sekarang sudah meninggal dan sahabatmu sudah tiada. Sekarang Pincheng yang menggantikannya di Gobi dan kami akan berkabung sendiri, tanpa orang luar. Naga emas merah padam. Ia berapi-api memandang Hwesyo itu tapi Hwesyo itu balas memandangnya dingin. Bengkong Hwesyo dinilai dingin dan sombong. Dan karena ia merasa bahwa ia memang orang luar, Gobi rupanya congkak dan tak mau ia di situ maka pemuda ini membentak dan berkelebat pergi, suaranya penuh kemarahan, ditahan. Bengkong Lo Suheng, sikapmu sungguh jauh berbeda dengan Jibeng Lo Suheng yang menjadi Sisyokmu. Kau tak tahu hormat dan menghargai tamu. Baiklah, karena aku bukan sahabatmu dan kau tuan rumah maka aku pergi dan tak akan ke sini lagi. Terima kasih atas sambutanmu yang demikian ramah tapi aku akan memantau perkembangan Gobi di bawah pimpinanmu. Bengkong Hwesyo tak mengeluarkan kata-kata. Ia hanya mendengus pendek mendengar kata-kata si naga emas itu, yang marah ditahan. Dan ketika pemuda itu pergi dan ia berkelebat lenyap, tempat pertapaan ketua Cobi kembali sunyi dan menyeramkan maka di sana Pakat Kua Hwesyo dan lain-lain berhadapan dengan Hwesyo tinggi besar ini, karena Bengkong telah datang dan tiba di sini. Suhu memerintahkan kepada Pincheng untuk menggantikan Jisus Yok. Tampuk pimpinan di sini sekarang berada di tangan Pincheng. Kita berkabung tiga hari dan setelah itu menentukan tokoh-tokoh Gobi. Hanya tiga hari Pakat Kua Hwesyo berseru tertahan, kaget. Yang tiada adalah pimpinan nomor dua di Gobi, Suheng. Menurut undang-undang perkabungan berjalan 35 hari. Ini wakil Gobi yang meninggal, bukan murid biasa. Hektometer, Pincheng sudah bicara. Semua harus tunduk kepada Pincheng, Suheng, siapa membangkang dia berarti melawan. Tapi, tak ada tapi. Pincheng harus bemenah dan kalian tunduk atau keluar dan ketika delapan murid Jibeng terbelalak dan kaget, Bengkong melakukan perintah secara otoriter. Maka Hwesyo itu sudah menghadapi yang lain-lain. Sambil berseru bahwa perkabungan khusus untuk keluarga Gobi sendiri, tak usah mengirim undangan atau menerima pelayat dari luar. Ini kebijaksanaan Pincheng. Gobi disatroni banyak musuh. Sebaiknya kita berkabung sendiri dan setelah itu bebenah lagi. Kirim atau kembalikan ketua-ketua Hoasan atau Kunlun dan Hengsan yang terluka. Ini, ini, delapan Hwesyo terbelalak lebar, tak dapat menahan diri. Meninggalnya tokoh Gobi harus resmi diberitahukan orang luar dan menerima pelayat, Suheng. Sahabat-sahabat Gobi masih banyak dibanding musuh-musuh yang menyatroni. Masa perkabungan hanya dilakukan sendiri dan seolah Gobi memutus hubungan dengan dunia luar. Dan mana itu si naga emas Song Si Chu. Kenapa ia tak ada? Ia dapat menjadi saksi utama bahwa guru kami dibunuh Jit Motianit. Hektometer, orang Shishong itu sudah kusir, Suheng. Gobi sudah tidak menerima orang luar seperti kata-kataku tadi. Ini urusan pribadi Gobi dan akan diselesaikan pula oleh Gobi. Orang luar tak perlu turut campur. Tapi yang tewas adalah tokoh Gobi, bukan murid biasa. Masa di samping perkabungan yang hanya tiga hari kita juga tak menerima pelayat. Apa-apaan ini? Hektometer, ini perintah Pincheng, Suheng. Kebijaksanaan Pincheng agar Gobi tidak disatroni musuh lagi. Menerima pelayat berarti membiarkan diri sendiri disusupi orang-orang jahat. Kita dapat mengerahkan keamanan. Kita dapat menjaga ketat. Kita sedang berkabung, Suheng. Kita perguruan silat yang bukan hendak mengerahkan orang-orang seperti barisan militer. Betul, tapi ini keterlaluan, Suheng. Masa seorang tokoh yang meninggal tak ada pelayat yang hadir. Kita adalah para pelayat itu. Tidak perat kuah wasio meradang. Kita adalah yang keseripahan, Suheng. Kita memang keluarga yang sedang menanggung duka. Tidak lucu kalau kita juga adalah tamu. Hektometer, apa maumu? Kita mengirim berita lelayu dan menerima pelayat. Kita harus menghargai meninggalnya sesepuh Gobi. Kalau Pincheng tidak dapat menerima? Kau melanggar peraturan. Kau mengobrak abrik undang-undang partai. Bagus, itu kalau Pincheng bukan pimpinan di sini. Tapi Pincheng adalah pengganti Jisus Yok, Sute. Pincheng, pengganti gurumu yang telah tiada. Segala keselamatan dan jatuh bangunnya Gobi ada di tangan Pincheng. Tapi kau tidak bijaksana. Kau mengobrak abrik perasaan kami. Tidak tahukah kau bahwa yang meninggal dan tewas adalah guru kami. Hektometer, kau dibakar emosi. Kau menurutkan hawa nafsmu sendiri. Sebagai orang tertua setelah suhu maka kau menghina Pincheng, Sute. Sepatutnya Pincheng menghukumu. Lihat tongkat pimpinan ini dan apakah Pincheng tidak dapat menunjukkan kewilbawaan Bengkong Hwesyo tiba-tiba mencabut tongkat kebesaran, tongkat berwarna kuning keemasan. Dan tiba-tiba semua murid Gobi menjatuhkan diri berlutut. Mereka berseru tertahan karena tongkat pimpinan benar-benar ada di tangan suheng mereka itu. Bengkong memang murid tertua setelah Lukong Hwesyo tewas, juga sebagai murid satu-satunya dari Chiang Bunjin yang sedang bertapa. Dan karena tongkat itu amatlah keramat dan melihat tongkat berarti tunduk dan tak boleh banyak membantah maka TWA Hwesyo dan tujuh adiknya juga tiba-tiba terkejut dan menjatuhkan diri berlutut. Pat kuah Hwesyo kaget karena suheng mereka itu tiba-tiba mencabut tongkat. Sekali dicabut biasanya lalu jatuh hukuman. Dan ketika TWA Hwesyo pucat dan tujuh yang lain juga tergetar, suheng mereka hendak menunjukkan kekuasaan maka benar saja Bengkong Hwesyo berseru, kata-katanya nyaring dan penuh palu hukuman. TWA Hwesyo, kau berani melawan ketua. Potong telingamu sebelah kiri dan berikan kepada Bin Cheng. Tidak tujuh adik-adik seperguruan TWA Hwesyo berteriak, jangan secepat itu menjatuhkan putusan, suheng. Kita sedang dalam suasana berkabung. Siapa melawan lagi Bengkong Hwesyo mengibaskan dan menggetarkan tongkat tiga kali? Siapa yang mau memela yang salah, suheng? Apa yang kalian bilang dan apakah minta dianggap merongrong kewibawaan pimpinan? Kami, kami tidak merongrong, jihwesyo pucat. Tapi kami mohon ampun kalau TWA suheng salah, suheng. Kami sedang berkabung dan harap kau tidak bersikap kejam. Bin Cheng hendak menegakkan kewibawaan. Kalau mudah mengampuni orang lain maka tongkat ketua tak akan dihormati lagi. Bin Cheng tetap meminta sebuah telinga kiri atau Bin Cheng akan menambah hukuman. Tujuh Hwesyo-Hwesyo andalan menangis. Mereka tiba-tiba tak dapat menahan sedih dan gusar tapi juga takut akan ancaman itu. Murid dari supek mereka ini telah bersikap keras dan kekerasannya mengandung kekejaman. Di saat seperti itu TGA juga menghukum seorang murid, yang sebenarnya masih terhitung saudara, karena suheng mereka itu adalah murid keponakan dari supek mereka dan terhitung adik seperguruan keponakan pula dari Beng Kong Hwesyo ini. Tapi karena Beng Kong Hwesyo telah mengeluarkan titah dan titah itu diputuskan di bawah tongkat kebesaran, ini yang amat berat maka tujuh. Hwesyo-Hwesyo gobi itu tak dapat berbuat apa-apa dan TWA Hwesyo yang pucat dan menggigil di sana tiba-tiba mencabut belati dan secepat kilatia memotong telinga kirinya sendiri. Kerat! Daun telinga itu putus. TWA Hwesyo menggigil dan berlutut menyerahkan daun telinganya. Telah Pak Hwesyo ini yang memegang daun telinga tampak gemetar keras, daun telinga itu sendiri juga segera berlumuran darah dan membuat saudara-saudara yang lain menjerit. Ada beberapa murid gobi yang sampai roboh pingsan. Tapi ketika Beng Kong menerima dan tertawa dingin, daun telinga itu diamat-amati maka dia tiba-tiba melemparkan ini kepada Ji Hwesyo, Sute dari TWA Hwesyo itu, orang nomor dua dari Pak Hwesyo. Kau terima telinga ini dan kubur baik-baik. Ji Hwesyo melotot. Ia hampir tak kuat menerima daun telinga suhengnya itu. Suhengnya sendiri bermandi darah namun seorang saudaranya sudah melompat dan membebat bekas telinga suhengnya itu. Dan ketika TWA Hwesyo sudah diobati dan Ji Hwesyo gemetar menerima daun telinga itu, mendapat perintah untuk menguburkannya maka enam saudara yang lain mengguguk dan terseduh-seduh. TWA Heng, nasibmu sungguh buruk. Tapi kami tujuh saudaramu tak dapat berbuat apa-apa. Tak apa, Hwesyo itu bercucuran dan tak kuat menahan runtuhnya air mata pula. Pincheng memang salah, Sute. Pincheng telah merong-rong kewibawaan seorang pemimpin. Tapi Pincheng akan meminta sesuatu setelah diri Pincheng bersih kembali. Suheng mau apa? Hanya sesuatu yang wajar dari bengkong Suheng, dan bangkit serta menjura dalam-dalam, metu berapi-api dan penuh dendam Hwesyo itu berkata, Suheng, ada peraturan partai bahwa seorang murid yang telah menebus kesalahannya berarti sudah bersih. Dan dia diperbolehkan minta apa saja kepada penghukumnya selama itu masuk akal. Nah, apakah Siaw Ceng, aku yang muda, boleh meminta sesuatu darimu sebagai imbalan atas hukuman yang telah kubayar? Bengkong Hwesyo tertegun. Kau mau minta apa? Bukan apa-apa, sekedar menguji kepandayan Suheng. Apakah pantas Suheng diserahi jabatan sebagai pimpinan, pengganti guruku? Beranikah Suheng menerimanya atau aku harus kecewa karena ditolak? Hektometer Bengkong Hwesyo tiba-tiba tertawa dingin. Permintaanmu tentu saja kululuskan, Sute. Dan jangan hanya kau seorang melainkan bersama adik-adikmu itu pula. Aku sanggup menerima tantanganmu dan tentu saja akan kubuktikan bahwa aku pantas menggantikan kedudukan di sini. Terima kasih TWA Hwesyo Girang dan berseri-seri. Ini yang diharap ia akan melampiaskan dendamnya. Kau sungguh jantan, Suheng. Pantas sebagai pengganti ketua kalau berwatak demikian gagah. Tapi aku ingin sendiri, tak usah melibatkan adik-adikku. Haha Bengkong Hwesyo tertawa dengan amat congkaknya. Lain kau lain adikmu, TWAT. Kalau kau ingin sendiri justru adik-adikmu. Ingin bersama. Kalian terkenal tangguh kalau maju berbareng. Nah, aku menyetujuinya dan akanku hadapi pat kuah Hwesyo sekaligus. Tapi tidak di depan jenazah Suhu, Jihwesyo tiba-tiba berseru dan berkelebat di samping Suhengnya. Tentu saja Girang dan juga senang menerima tantangan itu, tapi tidak di depan mayat gurunya. Dan ketika Bengkong tertegun tapi mau mengangguk, berarti setuju dan tidak keberatan maka Hwesyo tinggi besar itu berkelebat dan tiba-tiba mengajak adik-adiknya ke bangsal agung. Sute, permintaanmu masuk akal. Marilah ke tempat yang tenang dan kalian boleh menguji Bin Cheng. Delapan Hwesyo bergerak dan mengikuti. Mereka tadinya ragu-ragu namun akhirnya menjadi panas karena murid supek mereka itu terasa demikian sombong dan merendahkan. Bengkong tampak demikian pongah dan tidak memandang sebelah mata, padahal kepandayan mereka sebenarnya tidaklah terpaut jauh dan tak pantas Hwesyo itu bersikap congkak kepada mereka. Tapi begitu mereka diajak dan tantangan ini mengirangkan mereka, suheng mereka yang putus telinganya hendak dibalaskan sakit hatinya maka berkelebatanlah Hwesyo-Hwesyo gobi itu dan mereka tidak sadar bahwa antar saudara mereka hendak saling gempur sendir. Mungkin, saling bunuh. Di sini kita uji coba, Bengkong sudah berhenti dan tiba di bangsal agung. Tempat itu amat luas dan bukan seperti tempat persemayaman jenazah tadi. Murid-murid yang lain berdatangan dan bersiaplah jago-jago gobi itu untuk menghadapi lawannya. Mereka, seolah benar-benar musuh dan bukan sesama murid gobi, aneh. Dan ketika masing-masing sudah saling berhadapan dan Bengkong mengibaskan lengan bajunya, angin meniup dan menyambar kencang maka Hwesyo itu berkata menantang adik-adiknya. Kalian tak usah khawatir berhadapan dengan pincang. Pincang bergerak bukan sebagai pimpinan melainkan sebagai pribadi. Pribadi melawan pribadi. Nah, bergeraklah dan coba kepandaian pincang. Suheng tidak akan menggunakan tongkat kekuasaan untuk menekan kami. Haha, tidak. Tak perlu, Sute. Kalian tak usah khawatir dan pincang bergerak atas nama Bengkong Hwesyo. Nah, mulailah dan jangan takut pincang mengeluarkan tongkat. Benar saja, tongkat itu lenyap, Bengkong telah menyimpannya di balik bajunya yang lebar dan bersiaplah dia menanti serangan adik-adiknya. Murid-murid yang lain sudah berkumpul dan tentu saja bakal adanya pertandingan itu menegangkan mereka. Beberapa di antaranya berbisik bahwa alangkah tidak pantasnya hal itu dilakukan sementara jenazah Jibeng Hwesyo masih hangat, belum dikuburkan. Tapi karena yang akan bertanding rupanya orang-orang yang sama panas dan masing-masing terbakar oleh kesombongan dan rasa marah, Bengkong bersikap sombong sementara Pratku Hwesyo mengandung marah dan benci. Maka begitu sang tetua berkata maka serentak pula delapan Hwesyo itu membentak dan tewe Hwesyo mendahului dengan kebutan lengan bajunya. Su Heng, terima kasih. Kau benar-benar ksatria. Omi Tohut, kami sekedar memenuhi permintaanmu, Su Heng. Kalau ada apa-apa jangan salahkan kami berdelapan di depan supek. Bengkong Hwesyo tertawa bergelak. Ia sudah mengelak dan berkelebat ke kiri ketika hantaman tewe Hwesyo mendahului yang lain-lain, mengelak dan mengelak lagi ketika tujuh adiknya yang lain menghantam dan menyusul serangan Su Heng mereka. Dan ketika berturut-turut delapan Hwesyo itu sudah bergerak dan menyerang cepat, masing-masing ingin menghancurkan kesombongan lawannya yang congkak ini maka Bengkong Hwesyo berkelebatan dan mulai menangkis. Ia melejit dari satu tempat ke tempat lain mengikuti bayangan delapan orang lawannya itu. Semakin cepat mereka bergerak semakin cepat pula ia mengimbangi. Dan ketika tewe Hwesyo maupun saudara-saudaranya kaget karena lawan pun tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan amat cepatnya, jauh lebih cepat dari mereka. Maka tewe Hwesyo berseru tertahan ketika lengan bajunya diterima dan bertemu dengan tangkisan Su Hengnya itu, tergetar dan mencelat. Plak! Hwesyo ini kaget disusul oleh yang lain-lain. Lawan tertawa bergelak dan tiba-tiba mulailah Bengkong Hwesyo membalas. Pukulan Taisan Apting, yang hebat dan menyambar-nyambar itu mendadak menderu-deru dan menerbitkan angin Sinkang yang amat kuat. Dan ketika angin pukulan itu semakin kuat dan mereka berdelapan tak kuat menyambut. Kaget dan terkesiaplah delapan Hwesyo itu maka Ji Hwesyo dan Su Hengnya berseru paling dulu. Ah, Su Heng memiliki singkang aneh. Tenaganya demikian mujijat dan jauh di atas kemarin dulu. Benar, Bengkong Su Heng serasa bukan Bengkong Su Heng beberapa hari yang lalu, Sute. Dia tampaknya memperoleh tenaga warisan. Mungkin dari supek. Ah, lihat, pukulan itu seperti milik supek, des dan kilauan cahaya putih yang meledak dan menghantam dari ujung jubah Bengkong Hwesyo tiba-tiba membuat delapan adiknya menjeret dan melempar tubuh bergulingan, kaget dan berteriak keras karena mereka tiba-tiba teringat pukulan supek mereka itu, yang entah apa namun juga mengeluarkan kilatan atau ledakan seperti cahaya putih ini. Maka pat kuah Hwesyo yang tak sempat mengeluarkan barisan segi delapannya itu hancur total dan maut. Bagai laron di semingur api. Tobat, aduh, mati Pinceng. Aug, Pinceng pun celaka des-des-des. Dan delapan Hwesyo yang maut di porak-poranda tiba-tiba membuat Hwesyo-Hwesyo. Yang lain terbelalak dan kaget serta kagum. Mereka itu melihat pertandingan berjalan hanya beberapa kejap saja, belum ada lima menit. Dan ketika semua jatuh bangun dan TWA Hwesyo sendiri pucat, Hwesyo tertua dari pat kuah Hwesyo ini sampai melotot tak percaya maka satu tamparan miring membuat Hwesyo itu terpelanting ketika Bengkong menghantam telinganya. Robohlah. Sekarang rasakan kelihayan Pinceng, Sute. Lihat berapa lama Pinceng mengalahkan kalian. Hwesyo itu terbanting. Ia kaget dan mengeluh tapi Bengkong berkelebat dan memberinya lagi sebuah tamparan, tepat mengenai sisi telinga yang lain. Dan ketika Hwesyo itu menjerit dan pingsan, tentu saja tak kuat maka berturut-turut murid Jileng Hwesyo ini telah berkelebatan ke adik-adiknya yang lain. Dan pat kuah Hwesyo pun roboh satu per satu, keok. Kejadian berlangsung cepat dan murid-murid dibuat bengong. Mereka hampir tak percaya bahwa Bengkong Hwesyo demikian hebat, padahal beberapa hari yang lalu masih bertanding seru dengan mendiang lukong Hwesyo dan Suhengnya itu sendiri nyaris juga mengalahkannya, kalau tidak cepat dibunuh Cho Aung dengan ularnya yang berbisa. Dan ketika tujuh dari delapan Hwesyo merintih-rintih dan mereka roboh dalam sekejap saja, kepandayan Bengkong Hwesyo ini mengingatkan mereka pada Jibeng Hwesyo yang tewas maka anak-anak murid Gobi bengong dan baru sadar ketika pat kuah Hwesyo meminta tolong. Aduh, bengong Suheng seperti supek. Kami bukan lawannya. Benar, ia sekarang amat liai, liok sute, adik keenam. Tapi bagaimana nasib TWA Suheng, kakak tertua? Bengong Suheng, kakak tertua?